Hai, nama saya Agita Pradayarinta, mahasiswa tugas akhir desain produk ITS. Dengan judul, Pengembangan Desain Dinnerware dengan Konsep Dining Experience, studi kasus bakso malam. Populasi manusia yang mengalami peningkatan memberikan perubahan pada standar hidup di masa ini. Gaya hidup masyarakat sebagai konsumen kini mulai bergeser menjadi satu tren baru, menyebabkan masyarakat cenderung menyantap hidangan di restoran. Selain untuk menikmati hidangan tersebut, masyarakat menikmatinya sebagai sarana aktualisasi diri dan regresan. Menurut lembaga Survei Indonesia, bakso adalah salah satu kulidar sampingan yang paling disukai, sebanyak 80%. Namun, belum banyak dieksplorasi, dinnerware yang memberikan pengalaman menarik terutama pada hidangan berkuah yang disajikan di restoran seperti hidangan bakso malam. Setelah dilakukan deep interview secara online, fokus grup discussion bersama manajer kafe, pemilik restoran, keramikus, dan berbagai multidisiplin lainnya, konsultasi dengan ekspert menyebar online kuisoneer, kuisoneer menggunakan Instagram polling, kemudian dilakukan analisis terhadap user, regulasi, ergonomi, dan analisis-analisis lainnya. Kemudian dilakukan sketsa ideasi dan eksperimen pembuatan model. Berikut adalah mood board yang telah dibuat. sehingga didapatkan konsep desain yang fungsional yang dapat digunakan selain hidangan makso. Atraktif yaitu memberikan experience kepada pengguna. Easy to use yaitu mudah digunakan oleh konsumen. Serta menggunakan material-material yang ramah lingkungan. Berikut adalah prototipe yang telah dibuat. Personal ball digunakan pada setiap individu. Hand tool digunakan untuk mencetak bakso. Saus ball A digunakan sebagai wadah saus, kecap, dan sambal. Saus ball B digunakan sebagai wadah bawang goreng dan daun bawang. Lid terbuat dari material bambu yang digunakan untuk menutup main ball. Steamer ball yang terbuat dari material bambu. Digunakan untuk wadah komponen kering dan basah. Dilengkapi dengan separator. Main ball digunakan untuk memasak dan menyajikan bakso. Terbuat dari material keramik. Terima kasih kepada pihak yang terkait dalam mendukung tugas akhir ini. Saya menerima kritik dan saran. Karena masih banyak hal yang harus diperbaiki dan dilengkapi ke depannya. Terima kasih telah menyaksikan. Bye-bye!